Data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS masih memiliki banyak kelemahan. Hal ini terlihat masih seringnya ditemukan data yang kurang akurat ketika adanya pembagian bantuan sosial oleh pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, Mustarani Abidin, meminta agar Kementerian Sosial atau Pemerintah Pusat untuk melakukan pembaharuan data terpadu kesejahteraan sosial tersebut. Hal ini agar tidak ada lagi tumpang tindih dalam hal penyaluran bantuan kepada masyarakat. Selain itu ada perubahan status jika tadinya kurang mampu, namun sekarang jadi mampu, dan sebaliknya ada yang mampu jadi tidak mampu. Namun demikian Sekda menyatakan untuk data DTKS tersebut saat ini perlahan sedang dilakukan pembaharuan, sehingga ke depan diharapkan data penerima bantuan sosial di Kabupaten Lebong bisa tepat sasaran. Hampir selesai itu, kalau tentang data itu. Tapi memang tumpang tindihnya tetapi masih ada, kita akui itu memang. Tetapi itu hampir sudah selesai. Makanya kalau kita lihat data DTKS tadi, itu kan tidak terlalu banyak sepenuhnya error. Saya pikir ini bisa dinampakkan siapapun yang pemberi hibah di nomor bisa digunakan DTKS tersebut. Robi Ardian Syah, RBTV melaporkan.